Halo, aku Minetva. Hari ini aku mau dongeng tentang Ongki dan Caki. Mau denger? Ayo kita mulai. Satu, dua, tiga. Di suatu pagi ada ayam yang selalu berkoko. Uh, 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 uh. Saat itu, monyet sedang tidur. Gar-garam mendengar koko-kokokannya, si ayam. Dia jadi terjatuh. Ih, ayam berisik. Bangunin aku tidur aja. Eh, Caki-Caki, kenapa kamu bangunin aku sih? Maaf ya, monyet. Maaf ya, Ongki. Karena aku itu ayam, jadi harus berkokok setiap pagi untuk mencari makanan. Emang gak bisa bangun setiap pagi untuk mencari makanan? Hmm, gak bisa. Karena ayam memang seperti itu. Maafkan aku ya. Hmm, sudah. Pagi itu, Ongki memutuskan untuk membeli pisang. Karena, kalian tahu kenapa? Karena pisang dia habis. Hai, teman-teman. Aku Ongki. Hmm, hari ini, besok aku mau beli pisang, ah. Kamu mau beli pisang. Jadi, harus bangun pagi. Ah, aku tidur dulu, ah. Bye-bye. Selamat pobo. Pagi-pagi, Caki bangun pagi sekali. Tapi, dia ingin berkokok. Uh, Hari ini, aku gak mau berkokok, ah. Biar Ongki tahu rasanya gimana, ah. Kalau tidak dengan kokokan. Huh, langit sudah tinggi. Huh? Langit sudah tinggi? Oh, tidak. Tidak. Aku terlambat ke pasar. Eh, langit sudah tinggi. Apa yang harus kulakukan? Uh, 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 uh. Hmm, Kenapa aku bisa Bangunnya siang, ya? Hmm, Karena Aku kecapean. Hmm, Atau Anginnya Dingin. Hmm, Oh, aku tahu. Caki, Kamu harusnya berkokok. Kenapa gak berkokok? Hmm, Agar kamu tahu rasanya Gimana kalau tidak dengar kokokanku. Oh, Iyi, Aku sudah bilang, kan? Ma, Eh, Aku sudah bilang. Makanya, Setiap pagi harus kamu harus berkokok Mulai besok. Hmm, Bikin orang gak beli pisang aja. Setelah itu, Mereka hampir setiap hari Bertengkar. Saat itu, Ongki merasa menyesal. Hmm, Halo teman-teman. Hmm, Saat ini aku Sedang merasa menyesal Karena memarahi Caki-caki. Aku minta maaf, Ah, Hmm, Tapi aku Gugup. Tapi, Mama Ongki bilang Kalau minta maaf itu Gak boleh, Harus perani. Eh, Yaudah lah, Aku minta maaf. Caki-caki. Walaupun caki-caki Sedang kesal dengan Ongki. Caki-caki, Tapi, Masih menjawab. Kenapa Ongki? Aku minta maaf ya Atas perbuatan aku. Perbuatan apa? Gara-gara aku sering Marah-marahin kamu. Oh, Aku maafin kok. Akhir, Pesan moralnya. Monyet itu Seekor, Seekor, Ongki itu Seekor monyet, Caki itu Seekor ayam. Jika monyet dan ayam Dan ayam mengerti toleransi, Apalagi kita Mengsiap. Jadi, Menghargailah pendapat orang. Tamat.